So dalam video ini, resep alami membagikan tips menghilangkan ketombe tebal di kulit kepala dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bahan pertama yang digunakan adalah blimbing wuluh. Sediakan 5-10 buah blimbing wuluh. Setelah dicuci bersih, kemudian haluskan dengan cara diparut ataupun diblender. Buah blimbing wuluh atau yang secara ilmiah disebut Aferroa Bilimbi adalah buah yang populer di sejumlah negara Asia Tenggara. Tidak hanya dipakai sebagai penyedap dalam masakan, buah yang beraroma menyegarkan dan rasanya yang asam ini banyak sekali manfaatnya. Salah satu khasiatnya yakni bisa menangani beberapa permasalahan pada rambut. Manfaat blimbing wuluh untuk rambut berasal dari kandungan seperti vitamin, mineral dan komponen lain. Di antaranya beberapa vitamin yang blimbing wuluh miliki adalah vitamin C, vitamin A, folat, thiamin, niacin, asam pantotenat dan kolin. Di antara manfaat blimbing wuluh untuk rambut yaitu satu dapat menghilangkan ketombe. Jika kamu berketombe di kulit kepala, maka blimbing wuluh dapat menjadi solusi sebagai alternatif obat alami untuk digunakan menjadi obat anti-ketombe. Ketombe dapat menghilang secara alami dengan memanfaatkan buah blimbing wuluh ini. Selain dapat menghilangkan ketombe, blimbing wuluh juga dapat mengatasi rambut rontok. Blimbing wuluh memiliki kandungan vitamin C yang tinggi dan mampu berperan sebagai antioksidan, sehingga membantu menunda proses penuaan secara alami. Vitamin C ini akan menutrisi akar rambut dan menguatkannya sehingga tidak mudah rontok. Tak hanya itu, blimbing wuluh juga mengandung vitamin B kompleks yang berperan penting dalam menutrisi dan membantu pertumbuhan rambut dan menjaga rambut tetap kuat dan sehat. Manfaat blimbing wuluh untuk rambut selanjutnya adalah membasmi kutu. Persoalan hama yang tinggal di rambut ini, tentu sangat mengganggu kenyamanan dan rasa percaya diri. Lantaran kutu rambut bertahan hidup dengan menghisap darah dan membuat gatal berlebih, tentu harus dibasmi. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengambil manfaat blimbing wuluh untuk rambut ini. Cara ini dinilai ampuh karena kutu rambut akan teracuni oleh air belimbing wuluh tersebut. Bahan yang kedua, santan kelapa Namun, sebelum kita lanjut jika kamu menyukai video ini, dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang ramuan-ramuan yang berbahan dasar alami, untuk kecantikan dan kesehatan badan, silahkan klik lebih dahulu tombol like dan subscribe serta tinggalkan komentar kamu sebagai tanda spot pada channel ini. Santan dikenal karena efek pelembapnya pada rambut dan kulit kepala. Selain itu, santan juga memiliki sifat anti-inflamasi, yang bisa mengatasi ketombe serta kandungan antibakteri yang ada pada santan, dapat dimanfaatkan untuk melawan ketombe yang membandel. Tambahkan 2 sendok makan santan kelapa dan aduk hingga tercampur rata. Santan kelapa ini jika dipadu dengan buah blimbing wuluh, ramuan ini akan jadi lebih sempurna manfaatnya untuk ketombe. Cara mendapatkan manfaat campuran blimbing wuluh dengan santan ini untuk rambut juga sama dengan yang lain, terbilang praktis dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Kunci utamanya adalah teratur mengaplikasikan ramuan ini ke rambut dan kulit kepala. Caranya, oleskan blimbing wuluh ke kulit kepala dan rambut secara merata. Pijak kulit kepala dan rambut secara perlahan-lahan, kemudian bungkus rambut menggunakan handuk dan diamkan selama 30 menit. Terakhir, bilas atau keramas rambut seperti biasa. Lakukan perawatan ini minimal 2 kali seminggu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan di media sosial yang Anda punya. Dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya.